Dan sebagaimana politik Amerika Serikat sekarang ini tidak lagi berpikir tentang militer, teknologi, dan ekonomi. Tetapi seluruh kegiatan, kebudayaan juga dijadikan sebuah sarana untuk unggul dan memenangkan di dalam percaturan politik lupa. Dan itu terbukti sangat signifikan kemampuan Amerika di dalam mempengaruhi bangsa-bangsa lain. Di dalam membuat transitor, dalam membuat sebuah mainstream kebudayaan. Dan kita mengenal sebagai smart diplomacy. Sebuah kekuatan yang menggabungkan antara militer, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Atau apa yang menurut itu disebut sebagai political practice. Kita, bangsa Indonesia juga mempunyai kekuatan-kekuatan yang oleh Bung Karno digunakan untuk dapat bersahabat dengan negara-negara besar. Bung Karno bersahabat tidak hanya dengan Abdul Nasir, dengan Prostito, tetapi juga dengan John F. Kennedy dan juga Khrushchev. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan perilaku budaya Bung Karno sendiri sudah mencerminkan sebuah intelektual practice yang sangat luar biasa yang dapat membangkitkan bangsa-bangsa lain menghormati pemimpin. Karena Bung Karno membawakan dirinya tidak hanya dalam perspektif politik dan ekonomi, justru pada saat itu yang digunakan adalah bagaimana humanisme dapat menjadi landasan dan pola dasar di dalam hubungan internasional. Bung Karno pidato selama 6 jam di PBB dan dicatat dalam sejarah sebagai sebuah peristiwa besar karena seorang presiden dari negara yang terjajah telah mampu mengembangkan pendapat-pendapatnya yang berlilihan tentang humanisme, tentang religiositas, tentang demokrasi, tentang keadilan, dan tentang hal. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa hubungan internasional harus dilakukan dengan landasan semar diplomasi atau lebih kita sebut sebagai sebuah landasan yang bersifat humanistik dan spiritual. Pemikiran kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa letak negara kita merupakan letak yang strategis di persimpangan kedua yang dalam kontak historis telah membuktikan bahwa Indonesia menempat di posisi yang sangat strategis baik dari aspek ekonomi maupun militer. dan sekarang terbukti juga bahwa China merupakan sebuah negara yang ingin menandingi Amerika Serikat dan bahkan banyak kali sekarang di dalam perebutan wilayah pengaruh di Asia dan Asia Tenggara China telah menempati posisi yang lebih baik dibandingkan dengan kompetiternya yang lalu yaitu Jepang dan Cina. Dan kita tahu bahwa bangsa Indonesia mempunyai potensi sumber daya manusia dan beragama muslim yang terbesar di dunia yang oleh Fernand Brodel di tahun 1942 dalam satu bukunya ditulis bahwa Indonesia akan menjadi negara super power di Asia apabila dapat mengembangkan sumber daya manusianya dapat menyaingi para pesaing-pesaingnya karena kekuatan sumber daya manusia itu yang digabungkan dengan sumber daya alam maka hal itu akan menjadi sebuah kombinasi yang sempurna meskipun di dalam beberapa hal kita tidak percaya diri bahwa bangsa kita sesungguhnya mempunyai kemampuan untuk dapat melakukan tindakan dan produk-produk intelektual yang dapat kita banggakan yang mudah-mudahan di dalam proses perebutan di wilayah Asia Pasifik ini Indonesia memegang peranan yang penting terutama di dalam menggerakkan kekuatan Asia dalam upaya untuk melindungi negara-negara Asia negara dari perebutan wilayah pengaruh antara China dan Amerika Serikat kemudian Jepang, Korea, dan India dan kita juga tidak melupakan kekuatan Korea Utara yang bisa juga bergabung dengan China di dalam beberapa hal karena sekutu ini juga sekarang telah melakukan gerakan-gerakan yang dapat membahayakan kawasan Indonesia dan Asia Tenggara di masa depan saya kira sampai sekian dulu penjelasan saya mudah-mudahan dapat memberikan suatu inspirasi dapat memicu pemikiran Anda untuk menentang pemikiran saya atau bahkan mengembangkan pemikiran yang lain sehingga hari Indonesia akan berkembang dengan akar dan kekuatan yang ada di dalam dan di sini sehingga